Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kembali teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja tim kalian mampu mendapatkan gelar juara di musim kali ini Nah sekarang kita berada di awal musim Bahkan pertandingan pertama aja belum dimulai Kita akan coba mempersiapkan tim kita secara matang Agar dapat bersaing di Liga, di Cup, maupun di Liga Champion Dan kita akan mencontoh coach Indra Safri dalam mempersiapkan timnya Sehingga kemarin mampu ataupun berhasil menjuari SEA Games dengan tim Nas U22 Nah dikatakan di coach Indra Safri kemarin ke Closed Door ya guys Bahwa dia bilang di beberapa pertandingan awal itu digrupkan Musuh yang dihadapi tidak terlalu sulit ya Hanya berada dengan Kamboja, Filipina, Timur, Leste Nah dia itu mempersiapkan timnya Dia memilih pemain yang tepat agar bisa digunakan di semifinal Dan final yang melawan Vietnam dan Thailand Sehingga bisa menjadi juara Games Nah coach Indra Safri bilang ya Ketika bermain melawan tim-tim yang notabene di bawah kita Itu mempersiapkan pemain yang benar-benar matang Jadi dilihat performanya Meskipun di klubnya itu performanya bagus tapi di laga awal itu gak kurang bagus itu nanti akan diganti Sehingga tidak menjadi pemain inti di laga semifinal ataupun di laga final Nah kali ini kalian juga harus mempersiapkan ya kita juga harus mempersiapkan tim kita Apalagi yang memiliki beberapa pemain baru Nah disini kita akan coba uji-cobakan beberapa formasi ataupun beberapa pemain baru yang kita dapatkan Nanti ketika kurang sesuai kita masih bisa mempersiapkannya Entah itu mendapatkan dari lelang ataupun melatih sendiri ya guys Nah disini saya juga masih kurang back kanan Kemudian ada juga gelandang bertahan Ini saya menginginkan yang mempunyai gaya bermain tersendiri Agar permainan di tim saya itu lebih oke Ada beberapa pemain juga belum saya masukkan karena ini lagu uji-coba saja Dan untuk di cup sendiri seperti biasa musuh yang dihadapi pertama itu cukup mudah guys Untuk kalian yang menghadapi musuh cukup sulit entah gimana ya Tapi kalau saya di cup pertandingan pertama itu selalu musuhnya mudah Nah ini bisa diuji-cobakan Karena lagu cup masih cukup lama kita akan coba uji-cobakan di event yang baru saja dimulai Event ini hadir beberapa musim terakhir Di musim kemarin tidak hadir ya guys yaitu event medan Medan apa tadi nih Medan pembuktian musim para jawara Nah untuk event ini sendiri lebih kalau saya lihat sih lebih ke arah Ini ya pemain MC ataupun pemain tengah kalian bisa lihat 7% penguat dribble per level gaya mainnya gaya main MC ini Kemudian peningkatannya juga MC pemain tengah Nah ini AMR AML ini eventnya kayaknya lebih ke arah penguatan pemain tengah sih Nah ini juga penguat gaya bermain untuk lini tengah ya guys Tapi gak apa-apa ini untuk kalian yang sedang ataupun sedang menggunakan formasi banyak pemain tengahnya Ini cocok sekali event untuk kalian selesaikan Untuk formasi saya seperti biasa hanya ada beberapa pergantian pemain juga penambahan pemain Dan kalian juga yang mendapatkan pemain baru itu kan gaya bermainnya kurang kurang masih belum terbuka ya Nah ini kesempatan untuk kalian mendapatkan beberapa gaya bermain minimal ketika liga udah dimulai itu udah terbuka guys Meskipun levelnya masih level pertama ya Saya juga beberapa kali lihat di lelang Siapa tahu ada pemain yang cocok untuk kita rekrut Tapi biasanya kalau di awal musim persaingannya rekrutannya itu berjuangnya sangat itu ya sulit sekali untuk mendapatkannya Karena pemain lainnya juga tuh ini Bahkan masih 2 menit lagi ini udah sampai 17 guys Berbeda dengan di akhir musim ya di pertengahan atau akhir musim itu cukup mudah Cukup murah berhasil kita dapatkan Tapi kalau di awal musim seperti ini itu cukup sulit Tuh ini ada asisten juga Jangan lupa untuk kalian juga diklaim ya hadiah-hadiahnya ini lumayan Meskipun gak bisa nonton iklan setiap hari Saya juga jarang sih paling seminggu sekali nonton iklan Karena waktunya gak ada Kalau kalian ada sisikan waktu paling 10 menit ya Untuk bisa menyelesaikan semua Dan jangan lupa di bagian sponsor spesial juga kalian perhatikan Hadiahnya yang bisa kalian raih secepat mungkin Karena apa? Karena kalau dilihat di hadiah Di sini ada Nah minimal kalian sampai sini dulu guys 2 kali nilai video di toko Jadi lumayan nantinya Setiap berapa jam ya saya lupa itu kan mendapatkan 2 kali Bisa menonton iklannya 3 kali ya Langsung saja kita akan uji coba kan Formasi yang akan kita gunakan Oh iya poin-poinnya juga lupa nih Di minggu pertama Ini kebukanya nanti setiap minggu ya Bukan di sini selesai terus kebuka Enggak ya ini setiap minggu Nah ini minggu pertama Ini ada minggu kedua Ini minggu ketiga Jadi kalian santai aja Minggu pertama fokus di sini Usahakan mencapai targetnya guys Target yang pertama apa? Memenangkan laga Mendapatkan 3 poin Kemudian cetak paling sedikit 2 gol Cetak 1 gol dengan pemain pengganti Mendapatkan 5 poin Masukkan setidaknya 1 tembok Pertahanan Selesaikan laga dengan waktu normal Ini pemain pengganti yang saya akan masukkan Siapa nih? Kita lihat Hmm Gak ada lagi Ini saya tanda tangan aja deh Gak apa-apa Meskipun liga belum dimulai Kita tanda tangan Saya gak tau ya Nanti mungkin di ligakan Berhadapan musuh Yang Yang cukup berat Karena Kalau di total ini Punya saya udah 80 lebih nih Di awal musim Gak masalah ya guys Untuk kalian yang masih menggunakan trick Ya gunakan aja Gak masalah Tapi saya Ya saya lebih memilih Uh ini mutunya 82 Saya lebih memilih Meningkatkan kualitas tim saya Daripada Membuat musuh itu Kualitasnya lebih rendah ya guys Jadi saya sebisa mungkin Ya lawan aja Musuhnya gimana aja Hebatnya Dan kita coba meningkatkan Tim yang kita miliki Laga akan segera dimulai Di babak pertama Kita menggunakan formasi 3-2 3-1-1 Nah saya juga Sedang sedikit bingung ya Ini Memenggunakan formasi 3-1-4-1-1 Ataupun 3-2-3-1-1 Untuk bonus Kita ambil Menyerang Taktik juga Jangan gigi menyerang deh Menyerang aja Serangan pertama Didapatkan oleh Middhik Manchester Mampu menciptakan gol Di menit ketiga guys Kita langsung Pemasukan dari sisi Sebelah kanan Nah ini menjadi Perhatian Cikasas juga ini Bukan pemain asli sih Niatnya akan saya Ganti ya Akan saya Sedang mencari Back kanan guys Nah ini Gak punya gaya bermain Ini salah satu Titik kelemahan Tim kita Yang harus kita Perbaiki juga Untuk laga Beberapa laga awal Ataupun event Seperti ini Bisa menjadi evaluasi Kalian Agar jauh lebih baik Sahyono kali ini Sendirian Shooting langsung Mampu ditakis Sahlegan Apakah offset Ternyata Gak offset guys Masuk kita mampu Menyamakan Kedudukan menjadi Satu-satu Masih mengandalkan Striker tua kita Udah 30 tahun Umurnya Tapi gak masalah Karena masih oke Karena belum punya Sendol sih ya Intinya Bukan masih oke Langsung ke depan Kali ini Arman Shooting langsung Masuk Arman Pemain yang gak Diandal-andalkan Ini Arman Yang tadi Niatnya akan Diganti ya guys Tapi mampu Membuktikan musim Lalu Tidak mendapatkan Jam Terbang Tapi di musim Tapi di musim kali ini Main Sebelum pemain Inti datang Tapi dia membuktikannya Cukup bagus Bele kali ini Bele Kepada Middekic Manchester Pristel Masih Pristel Kepada Nilsson Nilsson Ketengah Shooting langsung Blok yang sangat Bagus Dari Arrow Gear Ini pemain Baru juga Yang kita dapatkan Dari Akademi Remaja Ini masih 18 tahun Kita Masih perlu Membuka Gaya mainnya Ini baru 13 Sampai 300 Serangan kali ini Cahyono Dari sisi Jekas Terobosan Cukup bagus Apakah offset Tidak offset Gaya Cukup efektif Jekasas Meskipun Pertahanannya Tidak Kurang bagus Tadi Mampu Dilewati Tapi Ikut Andil dalam Menyerangnya Cukup bagus Arman kali ini Kepada Erichalagan Kontrol 1 kali Shooting langsung Masuk kembali Ini cukup Mudah Musuhnya Seharusnya Musuh yang Seimbang Kalian Juga Jangan Melihat Pemain Dari Satu Ataupun Dua Laga Kita Diberi Bocoran Dari Pihak Top Eleven Melihat Tim Dari Lima Laga Terakhir Ada Datanya Pemain Juga Sama Dari Lima Laga Terakhir Silahkan Kalian Lihat Performanya Untuk Punus Kita Ambil Menyerang Kembali Kita Lihat Target Dua Sudah Terpenuhi Tinggal Menangkan Laga Kayaknya Bakal Terpenuhi Cetak Satu Gol Dengan Pemain Pengganti Nanti Kita Coba Selesaikan Laga Dengan Waktu Normal Ini Tandanya Kita Harus Menang Ya Guys Tapi Menang Langsung Calgan Offset Nggak Offset Lima Satu Kita Unggul Dari Mid Manchester Ini Pemain Biasa Pasti Ya Ini Mudah Kalah Pasukannya Ya Kita Lihat Ya Gak Mempunyi Dan Buat Ya Gini Luang Mas Calgan Sayang Sekali Masih Melebar Di Sisi Sebelah Kanan Menit Ke 40 Nanti Kita Akan Lakukan Pergantian Di Akhir Babak Kepertama Ya Di Babak Kedua Awal Terobosan Deca Ya Kali Ini Melihat Temannya Ayo Calgan Menunggu Calgan Shooting Langsung Mampu Diblok Cukup Bagus Oleh Keeper Dari Mikhin Manchester Kita Lihat Manchester Dia Penyerangnya Oke Ya Tapi Bertanya Cukup Kurang Deca Ya Kali Ini Ancang Ancang Corner Kik Langsung Ketengah Sundulan Dilakukan Oleh Mel Gerd Tapi Sayang Sekali Penampilan Yang Luar Biasa Ditampilkan Oleh Penjaga Gawang Dari Mikhin Manchester Meskipun Terlah Terbobol 5 Gol Di babak Pertama Arman Masih Arman Gocek Gocek Arman Langsung Paku Alang Control Satu Kali Kepada Calegan Calegan Melai Berada Deca Robos Tapi Sayang Sekali BLT Cukup Bagus Menghentikan Pergerakan Dari Deca Musuh Sendiri Menggunakan Formasi 442 Formasi Yang Menurut Saya Cukup Sulit Dikalahkan Kita Lakukan Pergantian Disini Ada Arman Kita Masukkan Ada Wahyudi Wahyudi Masuk Kali ini Menggantikan Arman Kita Gunakan Seperti Ini Aja Dulu T Arguer Juga Ini Kita Mainkan Aja Gak Apa Ya Stamina Abis Wahyudi Masuk Menggantikan Arman Kali ini Semoga Mampu Menciptakan Satu Gol Sehingga Misi Kita Terpenuhi Agar Cepat Selesai Ya Guys Ini Juga Sebagai Kita Melihat Performa Pemainnya Ya 9 dan 10 Bertengger Di depan Pemain yang Cukup Berbahaya Nomor 9 Nomor 10 Nomor 7 Itu Pemain-pemain Berbahaya Ada Watch S-Watch Kepada Devy Kepada Thomas Thomas Sendirian Cukup Bingung Thomas Terlalu Lama Evora Cukup Bagus Merebut Pergerakan Dari Para Pemain Mikir Manchester 10 Menit 15 Menit Telah Berlangsung Babak Kedua Masih Belum Ada Gol Tambahan Kali Ini Permain Yang Dikuasa Oleh Mikir Manchester Cukup Bingung Thomas Kembali Ke Belakang Thomas Bingung Thomas Masih Thomas Ketengah Kali Ini Mampu Diblok Cukup Bagus Penampatan Posisi Yang Sangat Bagus Oleh Aroger Pemain Tengah Baru Saya Membuang Pemain Yang Lama Ya Saya Jual Karena Saya Ingin Mengupgrade Mempilih Gaya Pemain Jadi Saya Jual Di Lelang Tadi Dan Udah Laku Tapi Penggantinya Cukup Oke Di Pertandingan Kali Ini Terus Sendirian Suting Langsung Masih Melambung Cukup Tinggi Di Atas Mister Gawang Dari Tim Mignit Manchester Kita Lihat Belum Ada Perubahan Yang Bisa Ditampilkan Oleh R Wah Yudi Wah Pelanggaran Kali ini Wah Yudi Dilanggar Tandang Bebas Ancang Diambil Oleh R Calegan Kali ini Cukup Jauh Setengah Lapangan R Calegan Langsung Tapi Sayang Sekali Menampilan Suat Luar Biasa Meskipun Mignit Mas Sester Beberapa Kali Kebobolan Tapi Keepernya Cukup Oke Kita Lakukan Formasi Ini Kurang Bagus Berarti Begini Nah Kita Wah Yudi Menggunakan Formasi 32 32 Kemudian Di bagian Taktik Kita Fokus Umpannya Lewat Tengah Dan Menggunakan Umpan Panjang Karena Saya Lihat Tadi Beberapa Umpan Panjang Cukup Oke Jk Sass Maju Kedepan Untuk Membantu Penyerangan Tapi Sayang Sekali Masih Mampu Digagalkan Kita Lihat Pemain Berganti Yang Bisa Main Gak Ada Guys Ini Ada Alan Alan Masuk Kali Ini Menggantikan Evora Karena Kita Menyerang Lewat Tengah Maka Alan Kita Taruh Di Tengah Oke Gol Ercal Legan Umpan Dari Getros Kita Berhasil Unggul Dengan Skor 16 Tapi Wah Yudi Yang Kita Masukkan Untuk Menciptakan Gol Belum Dapat Menciptakan Gol Sampai Menit Ke 83 Bahkan Serangan Kali Ini Mignit Manchester Kepada Bele Masih Bele Masih Bele Kepada Nilsson Dari Sisi Sebelah Kiri Langsung Ketengah Thomas Cukup Bagus Ternyata Offset Thomas Cukup Bagus Skema Serangan Yang Dibangun Oleh Mignit Manchester Nah Ini Juga Menjadi Bahan Evaluasi Wah Yudi Bermain Kurang Bagus Di Pertandingan Kali Ini Mungkin Karena Gaya Bermain Belum Belum Terbuka Kepada Cahyono Masih Cahyono Peluang Emas Melebar Di sisi Sebelah Kiri Pertahanan Dari Mignit Manchester Alan Juga Masuk Belum Menciptakan Perubahan Yang berarti Belum Memberikan Asis Ataupun Gol Bele Sundulan Mantap Mahrus Kebobolan Satu Kali Menit 89 Apakah Lagakan Selesai Kita Lihat Yes Kita Menang Dengan Skor 1 6 Meskipun Misi Tidak Tercapai Semuanya Kita Lihat Di Bagian Tim Inti Arman Malah Mance Of The Match Bermain Di Awal Mungkin Beban Dari Wahyudi Pemain Baru Sebenarnya Pemain Pengganti Mendapatkan Nilai 7 Itu Cukup Bagus Ya Ini Nggak Disangka Sangka Ya Arman Malah Ini Nanti Kita Akan Coba Taruh Dari Menit Awal Itu Wahyudi Penampilannya Gimana Kita Tinggalkan Laga Jadi Kalian Maksimalkan Sebisa Mungkin Laga Laga Awal Yang Musuhnya Masih Mudah Entah Di Laga Apapun Kita Lanjutkan Mendapatkan Belum Ya 20 Oh Belum Ini Sehari Kita Bisa Memainkan 1 1 1 Laga Gratis Nah Kalau Kalian Ingin Main Lagi Kalian Harus Membayar 5 Token Untuk Musuh Yang Dihadapi Pertama Ada Manchester Yang Kedua Ada Madrid Yang Ketiga Ada Reboard Ini Belum Bisa Dilihat Ya Tim Tapi Targetnya Udah Bisa Cetak Sepaling Sedikit 2 Goal Dengan ST Yang Bermain Di Posisinya Oke Guys Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Kalian Siapkan Pemain Pemain Kalian Kalian Siapkan Tim Kalian Kalian Siapkan Para Pemain Para Strategi Kalian Beberapa Strategi Untuk Mengarungi Musim Ini Semoga Kalian Bisa Mendapatkan 1 2 3 Sampai 4 Biala Di Musim Kali Ini Jangan Lupa Lik Comment Subscribe Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jika Tidak Dislike Sampai Bertemu Di Pembahasan Pembahasan Selanjutnya Pembahasan